Hai semua, saya akan tunjukkan Anda semua tentang cara yang betul dalam penyediaan makanan. Tips pertama, pakai apron. Ini bagi mengelakkan sebarang kecederaan berlaku di dapur dan ketika kita memasak, hati-hati semasa berjalan di ruang rumah. Pastikan bahan-bahan yang Anda pilih, baik untuk dimakan. Tutup rapat peti sejuk. Supaya makanan tidak terdedah. Gunakan alatan yang betul dalam mengambil bahan-bahan yang segar. Tips kedua, basuh sehingga bersih setiap bahan-bahan yang akan Anda gunakan. Tips ketiga, sentiasa berhati-hati menggunakan alatan yang kajam bagi mengelakkan kecederaan. Tips keempat, sentiasa basuh tangan menggunakan sabun selepas dan sebelum mengumpulkan semua bahan-bahan. Tips kelima, lap tangan sehingga bersih. Mari saya ceritakan tentang kebaikan buah-buahan. Ini semua adalah kebaikan buah-buahan. Buah-buahan memiliki kandungan gizi, vitamin dan mineral yang sangat baik untuk tubuh. Susun-susun, kemas-kemas. Sebelum, selepas. Sangat bangga dengan diri sendiri. Wow, 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 wow. Ini semua bahan yang saya kumpulkan. Ayam, wrap, tortilla, sup, bunjuk, daun, sup, tomato, lemon, kerot, timun, kacang almond, serai, halia. Bawang merah putih dan merah, chili, gaun limau pura, kayu manis, bunga lawang, lada hitam. Akhir sekali, gula dan garam, madu, krim cheese, susu dan yoghurt. Hai korang, so hari ini kita nak masak sup ayam. Sebelum mula masak, kita kenalah basuh tangan bersih-bersih dulu supaya ku mantu mati. Lagi-lagi musim covid nih. Oke dah siap basuh tangan, bolehlah mula basuh bahan-bahan. Mula-mula basuh ayam bersih-bersih dulu, buang lemak-lemak ayam tuh. Lepas dah basuh ayam tuh, basuhlah pulak sayur yang nak guna macam celeri, kerot, tomato, dan daun ketumba. Lepas dah basuh bersih sayur tadi, bolehlah rendamkan sayur tadi dalam air garam supaya kotoran yang melekat dapat dihilangkan. Lepas tuh, bilas lagi sayur tadi dengan air pahit. Potong dadu celeri yang dah dibasuh tadi. Pastikan papan pemotong bersih sebelum digunakan untuk elakkan cross-contamination. Kemudian potong kerot separa bulan. Potong tomato pula, ikut suka nak potong macam mana. Tumbuk halus halia, bawang putih dan bawang merah. Pertama sekali, masukkan bunga lawang dan kayu manis. Tumis sampai naik bau. Kemudian masukkan bahan yang telah ditumbuk halus. Tumis sampai perang. Masukkan serai yang dah diketuk dan daun limau purut. Setelah naik bau bahan tumisan, bolehlah masukkan ayam yang dah dibasuh tadi. Gaulkan ayam serta bahan tumisan selama 3 minit. Kemudian masukkan air secukupnya. Masukkan pula perahan air lemon. Gaulkan sedikit dan tutup periuk untuk biarkan sup masak. Lebih kurang 5 minit sup mendidih. Masukkan sup bunjuk. Kemudian, masukkan celeri dan kerot. Gaulkan sup tadi dan kemudian tutup periuk untuk biarkan ia mendidih. Setelah 10 minit, masukkan tomato. Masukkan cili padi yang dibelah dua. Kecikkan api ke tahap medium dan gaul manja sup tersebut. Setelah ia mendidih sedikit, masukkan garam dan gula secukup rasa. Kemudian, masukkan daun ketumbar ke dalam sup. Gaul-gaul, gaul, 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 gaul. Dan tutup periuk untuk biarkan ia masak sehingga mendidih. Setelah beberapa minit, sup telahpun mendidih bermakna ia telah masak dan siap sedia untuk dihidang dan makan. Selamat mencuba resepi kali ini. Hai kamu semua, hari ini kita akan buat tortilla wrap versi sihat. Mula-mula kita basuh ayam dengan bersih. Rebus ayam yang telah dibasuh selama 25 minit dan jangan lupa tambahkan garam. Jangan lupa, sayur juga perlu dibersihkan dengan baik. Ini adalah bahan yang diperlukan, ayam rebus, sayuran, plain yogurt, light cream cheese, jus lemon dan kulit tortilla wrap. Seterusnya, kita carik-carikan isi ayam yang telah direbus. Kacau cheese sehingga menjadi seperti ini. Masukkan yogurt dan gaulkan sehingga sebati. Masukkan jus limau ke dalam adunan. Setelah itu, parutkan lobak merah ke dalam adunan. Masukkan isi ayam yang telah dicari dan gaulkan sehingga sebati. Potong sayuran mengikut saiz yang kamu semua gemari. Sekarang tiba masa kita susun semua bahan. Ambil hallwayat tortilla dan potongkan seperti ini. Letakkan daun salad dan tambahkan isi ayam yang telah digaul ke atasnya. Di bahagian kedua, kita letakkan pula hirisan tomato. Di bahagian ketiga, kita letakkan pula hirisan timun. Di bahagian keempat, kita letakkan pula hirisan bawang. Akhir sekali, kita lipatkan seperti ini. Sudah siap? Bolehlah kita menghidangkannya untuk seisi keluarga. Hai guys, hari ini aku akan kongsi satu resepi sihat untuk orang. Pertama sekali, owutnya. Chiasit, susu rendah lemak, yoghurt, buah apple. Kemudian pakai glok macam nih. Sediakan chopping board yang bersih dan juga apple dan potong ikut cita rasa. Letak apple di dalam mangkuk comel. Dan, pastikan apple-nya tadi dicuci duluan sebelum dipotong. Letak beberapa sudu owutnya, kemudian chiasitnya sesudu kecil. Kemudian yoghurt, dan yoghurt lagi. Dan lagi yoghurt. Eh, sudah tiba masanya untuk campurkan susunya ke dalam owut. Gaul dan gaul seperti gaul rendah. Balut rapi-rapi ya guys. Biarkan di dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 2 jam. Hagitulah menu simple yang kalian boleh coba. Stay home, stay safe. Sub indo by broth3rmax